Halo adik-adik, berjumpa kembali bersama kakak dalam pelajaran fisika. Kali ini kita akan belajar mengenai dinamika partikel. Sebelum kita mempelajari tentang dinamika partikel ini, kakak akan mengingatkan kembali pelajaran sebelumnya, yaitu mengenai kinematika partikel. Kinematika partikel. Nah, dalam kinematika partikel ini, kita sudah mendapatkan besaran-besaran seperti jarak, perpindahan, waktu, kecepatan, dan percepatan. Nah, dalam kinematika partikel ini, kita mempelajari tentang gerak benda. Gerak benda. Tetapi, kita belum mengetahui apa penyebab dari gerak suatu benda atau suatu partikel tersebut. Nah, penyebab dari gerakan suatu benda atau partikel itu, itulah yang akan kita pelajari dalam dinamika partikel. Nah, untuk mengerti lebih jelas lagi mengenai dinamika partikel ini, kakak akan memberikan kalian gambar. Nah, ini adalah gambar dua buah balok. Nah, bagaimana cara untuk membuat benda ini bergerak? Nah, untuk membuat benda ini berpindah posisi, balok ini berpindah posisi, maka kakak akan memberikan yang namanya tarikan. Nah, kakak menariknya. Nah, jadi untuk membuat balok ini berpindah posisi atau bergerak, maka dilakukanlah yang namanya tarikan. Kemudian, apakah hanya tarikan saja? Nah, selain tarikan, untuk membuatnya berpindah posisi, kita bisa memberikan yang namanya dorongan. Kita bisa memberikan yang namanya dorongan. Jadi, penyebab dari benda ini dapat berpindah posisi atau bergerak adalah tarikan atau dorongan. Jadi, penyebab benda bergerak adalah tarikan atau dorongan. Tarikan dan dorongan inilah yang kita definisikan sebagai gaya. Jadi, gaya itulah yang membuat benda itu dapat bergerak. Jadi, penyebab gerak benda adalah gaya. Jadi, definisi dari gaya adalah tarikan atau dorongan. Yang menyebabkan benda dapat bergerak. Nah, jadi, yang menyebabkan benda itu bergerak adalah tarikan atau dorongan yang kita definisikan sebagai gaya. Jadi, gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda dapat bergerak. Untuk pertemuan kali ini, kakak simpulkan tentang apa itu dinamika partikel. Kalian dapat membedakan apa beda dari dinamika partikel dan kinematika partikel. Jadi, kinematika partikel itu hanya mempelajari tentang gerak suatu benda. Dan, dinamika partikel ini adalah mempelajari tentang penyebab benda dapat bergerak, yaitu gaya. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.